Oke Brother kembali lagi bareng gue Shay Gatra ya di video kali ini akhirnya gue upload lagi setelah sekian lama gue jarang banget upload mungkin upload sekitar satu tahun terakhir ya kalau nggak salah tutup ini karena udah lama banget gak upload gue juga udah kayak nggak terbiasa main Minecraft dan ulang dari awal lagi gitu emang dan ya untuk di episode kali ini gua bakalan kasih nama episode ini yaitu BBB yaitu apa ya kayak belajar building bareng itu BBB belajar building bareng Oke siap Nah jadi disini gue bakalan nyoba building sambil belajar gitu sambil belajar ini itu barang kalian gitu bagus apa jeleknya kalian tinggal rating aja dan jangan lupa untuk subscribe karena iya itu bakalan mendukung banget buat gua bantu banget buat gua juga Oke dan ya kita langsung aja ke videonya let's go Oke buat awal-awalan disini gua bakalan ambil bahan-bahannya dulu aja di sini kita bakalan ambil mungkin gua bakalan pakai spruce lock Oh ya kalau kalian yang tanya-tanya ini pakai gua pakai tekstur apalagi ya gua pakai tekstur Mizuno untuk versi 1.17 Minecraft 1.17 itu gua bakalan langsung mulai aja buat awal kita bakalan pakai tiga bahan ini aja dulu mungkin Oke kita bakalan kasih jarak berapa ya satu ini blok buat perempuan pertama kita bakalan kasih jarak kesamping mungkin 12345677 aja oke oke dan kita tinggal lurusin aja disini Oke pas ya dan kita tinggiin mungkin berapa coba ya empat atau lima lah lima aja 234512345123452 keempat eh sini lebih satu Oke kita hancurin dan sekarang kita bakalan kasih ini mungkin stone brick buat dihubungin dibawah gini oke di saling sangkutin ini kelihatan apa dari istilah bahasanya Oke kita bakalan gabung-gabungin sampai nyambung semuanya ini ya pokoknya di sini gua nggak tahu udah mau bul gimana ntar kita lihat aja hasilnya sambil belajar bareng gitu ini mungkin kita pakai ini buat temboknya itu bawahnya pakai stone brick biar kayak kelihatan kayak pakai fondasi gitu ya kan Oh ya di sini juga gua niatnya pakai tema-tema medieval gitu jadi ya mungkin bakalan ya enggak tahu deh jadi apa enggak nih pokoknya kalian tinggal lihat aja ya anjay anjay alay banget gua udah oke gua bakalan full blocking aja dulu sampai akhir Aduh bener salah sampai nyambung semua dan habis itu kita lubang-lubangin buat pintu dan juga jendela-jendelanya ini buat kalau ini gua mau buildingnya dua tingkat aja ya mungkin ini berapa jadi ini tengahnya terkasih tengah lubang dan disini mungkin buat jendela kita kasih lubang dua Oh ini nanti buat ventilasi dah ventilasi di pintu gitu lubangnya kayak gini kalau tekstur ini tuh gua suka banget karena ya tampilannya keren aja gitu gue suka banget pakai tekstur ini karena emang keren sih tema medieval tuh ngedukung banget pakai tekstur ini karena gue ya emang lagi pengen build-build medieval gitu gue lagi suka-sukanya sama build medieval gitu dan oye ini skill gua kenapa kayak kagak berubah ya kayak kayaknya kagak mengurang mungkin anjay masih hebat aja pemain Minecraft kasih dari jaman dulu gue pernah hebat main Minecraft sebenarnya tapi ya ya lumayan lah ini Oke kita kasih ini disini mungkin kayak gini istilahnya disini bolong lah ya kayak ventilasi gua nggak males pakai sleep soalnya kalau kok dari ini dari dalam kayak gini kayak disini bolong gitu males aja sih ntar kita bisa kasih buat jam dinding atau apa gitu istilahnya ya dan juga kita pakai emm glass pen buat di jendelanya nggak pakai geles biasa karena terlalu kotak gitu dan ini stone brick kita kasih di sini di depannya aja ya kan mungkin kan salah 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 tambah satu lagi Oke kayak gini udah kayak gini dah Oke siap dan abis itu kita kasih ini jendela-jendela di pinggir-pinggirnya juga aja dah Oke kalau udah sekarang kita kasih jendela juga kayak gini kayak gini dan sini juga terus ini 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 pokoknya kayak gini aja dah ya kayak malah jadi kayak rumah kaca ya oke di sini kita kasih ini satu 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 dan di sini juga sekelilingnya terus mungkin kita bakalan pakai in ini terus putster ini pakai spruce lock ya kalau kalian enggak enggak tahu ini pakai spruce lock karena ya emang beda aja gitu dari Mizuno tekstur Mizuno sama original bakalan kelihatan beda ini kayak malah kayak dark dark gitu kalau di Minecraft originalnya gitu kalau di vanilla tapi ya kalau di Mizuno ini spruce toh kagak kelihatan banget ya kalau prus-prus biasanya lebih cerah lagi kan padahal oke terus di atasnya kita bakalan kasih ini 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 dan kayak gini sekeliling aja dan kita pakein slab juga buat di sela-sela itunya sela-sela stairs ini oke nah biasanya medieval emang kayak gini ya cara bikinnya gue cuma ngikutin aja sih kagak bisa bikin yang yang bener-bener medieval gitu gue cuma ngikutin beberapa cara building rumahnya rumah-rumah medieval gitu dan akhirnya ya gue pengen build juga gitu oke buat di dalamnya kita bakalan tutupin pakai apa ya nih pakai ini aja apa mungkin enggak sih enggak kalau menurut gue enggak soalnya gabung banget sama tembok gitu yang lebih beda kayak gini mungkin pakai stone ini stone brick mungkin ya jadi kagak ya waduh gue bingung nih pakai stone brick apa ini aja deh stone brick slab ya ya udahlah ya pakai ini aja pakai oak aja enggak papa deh nyatu nyatu sama tembok emang harusnya gini kita hancurin lagi bro dan buat oaknya yang di atas kayak gini kita pakai slab aja lah ya kayak tadi biar ada space-space sedikit di atas jendela oke kita full dulu kita fullin dulu aja waduh ini kita pakai slab aja deh biar lebih fancy dah apa-apa dah ya sebenernya gue nggak suka sih kalau dari dalam kelihatan bolong gitu pokoknya ya kalau bolong ntar gua niatnya pakai buat dibikinin dikasih inilah apa sih ini namanya kayak jam dinding itu Oke kita bakalan ambil bahan lagi ini lagi di pojoknya ya kita ganti aja pakai of yang ini of planks ya kan dan setelahnya kita pojok-pojoknya ini pakai ini spruce spruce lock lagi berapa ya tingginya 12345 lagi aja di sini juga 512345 disini juga 512345 dan disini juga 512345 siap habis itu kita bakalan gimana lagi nih pakai kayak tadi lagi mungkin ya emm desainnya kayak yang di bawah jadi kita bakalan kasih stone brick buat penghubung semuanya Oke kita dihubungin semua dulu pakai stone brick dihubungin tuh di telepon Oke kita hubungin pakai stone brick semuanya ini termasuknya besar sih menurut gue medium lah medium rumah ini medium lumayan gede lah buat ukuran rumah apa ya kayak kayak gini rumah yang biasanya gue build gitu ini termasuknya besar sih Aduh sialan sorry sorry cuy sorry Oke dan sekarang kita bakalan full-in lagi pakai ini lagi Oke kita full-in gue bakalan split up apa aja dulu Oke let's go Oke udah semuanya dan sekarang kita bakalan kam kasih lubang lagi kayak tadi ini mungkin empat tapi bakalan kelihatan jelek sih Astaga gua nggak bisa build medieval gitu ya kan gimana dong darah agak apa gini aja ya atau mungkin ini tutup aja kayak gini eh iya kayak gini ini kita kasih led 2 dan iya iya what the hell kok beda ya ini yang salah sih kalau kepanjangan gini bagus nggak ini kepingin tapi jendelanya Astagfirullahaladzim bingung gua bingung 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 gimana nih harusnya gimana ya mungkin ini kita yang atas sendiri kita ganti aja pakai yang itu pakai log juga pakai spruce log Oke kita udah ini bakalan kebesaran nanti apa ya atoknya jadi lebih ketinggian atau gimana namanya juga belajar kalau misalnya salah gitu koreksi aja dulu di koreksi mohon untuk di koreksi Oke kita kayak gini mungkin terus kayak gini juga dan kayak gini Oke Oh ininya kita ganti pakai yang output stairs tapi dibalik gitu badi atasnya ini nah biar nggak terlalu kotak banget lah ya di pinggirnya juga bakalan kita ganti mungkin atau enggak pinggirnya ya ganti aja deh kasih lubang gitu dan Yah mungkin sekarang udah semuanya kita bakalan kasih jendela aja dulu kacanya pakai glass pen biasa alright semuanya udah selesai dan sekarang kita tinggal kasih gentengnya mungkin Oh bentar kita bakalan lubangin dulu buat area tangga dan ya Mungkin kan karena disini apa ya tembok jadi kita kasih ini dua aduh jatuh gua untung kreatif dua kali Hai berapa empat dua kali empat mungkin tidak berapa satu dua tiga empat siap Oke udah dan sekarang kita kasih ini pakai stairs kayak gini kayak gini balik-balik ya udah biasa aja lah Hai enggak tahu apa ya enggak gitu tahu buat building stairs itu yang bagus gimana building stairs karena apa namanya desain stairs yang bagus tuh gimana jadi kayak biasa aja dah bikinnya Oke ini udah dan sekarang kita bikin gentengnya jadi mungkin Oke ini udah selesai buat rangka ininya ya ya kan beneran kan jadinya kelihatan jelek banget ini ketinggalan banget sih sumpah buat medieval ini gua masih bingung sih emang bro buat medieval ini tapi udah kelihatan mulai bagus sih mulai bagus nih udah mulai kelihatan bagus oke oke gua suka gua suka terus kita kasih ini bertutup ininya enggak 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 pakai awak tapi pakai sprues aja deh kita coba pakai sprues buat di dalamnya Oke mungkin wakil aja ini kita kasih ini buat tutup ininya lah apa sih namanya itu kayak tutup di pinggir inilah pakai sprues aja come on bro come on come on oh iya buat pengalaman gua di tahun 2022 setelah gua nggak upload itu pengalamannya ini banyak banget sih kayak ya banyak yang tanya kenapa lu nggak upload lagi dan ada yang tanya lu sebenarnya kayak yang baru kenal gua gitu kayak tahu aja gitu kalau gua sebenarnya punya channel ini jadi gua ya yaudahlah sambil promosi tapi gua emang tapi gua udah bilang ke mereka kalau sebenarnya gua jarang upload masih jarang upload gitu jadi ya 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 udah deh gitu aja gua mah emang gua jarang upload gimana lagi itu ya kan di Facebook enggak memadai masih belum memadai gitu walaupun ini ya sebenarnya udah ganti tapi ya walaupun gua udah ganti Minecraft juga tambah update lagi gue jadi bingung gitu jadi kayak percuma banget gue ganti tetep aja nggak buat soalnya apa namanya kayak Minecraft update lagi update update lagi update lagi gue bingung aja sih gitu dan mungkin gua bakalan kayak channel ini nggak nggak untuk Minecraft doang itu jadinya karena ya faktor itu juga gue bakalan main game lain mungkin kayak house flipper tapi gua udah lama banget enggak ini sih nggak main house flipper gue pengen banget tapi apa ya update tanya masih kayak gitu kayak gitu doang belum ada update update dan eksterior gua kayaknya nunggu yang update dan eksterior gitu kayaknya seru itu kalau di dalam rumah teruskan ya kayak orang noleb aja gitu anjir mainnya di ya kayak gitulah gua agak bosen juga buat main house flipper jarang ada peminatnya juga kayak ibaratnya kalau orang pasar ini kalah pasar sih kalah saing gua kagak laku bareng gua mah tapi iya enggak papa dah gua sebenarnya upload enggak cuma karena pengen booming aja tapi ya karena gabut sebenarnya rumah dulu awal upload gue emang sebenarnya gabut enggak enggak niat pengen nggak niat pengen famos-famous gitulah gua cuma gabut aja gitu nggak betapa eh kumulah gua cerita-cerita mulu dari tadi enggak fokus ke buildingnya pokoknya kalian tinggal ikutin aja nih langkah-langkah gua kalian mungkin boleh fokus dah ke ini gua malu gua cerita-cerita mulu Astaga besok udah gua bakalan cerita-cerita aja di video lain dah gua pengen cerita-cerita aja Hai tempatan Pak ada episode buat buat cerita apa ya namanya ya tapi nggak live stream juga sih gua nggak bisa live streaming nggak tahu caranya anjir ya masih SDM gua rendah SDM rendah gitu masih kalangan SDM rendah Oke sekarang kita bakalan kasih spruce ini terus ini aja udah nih sprucenya buat ngerapetin ini yang tadi kurang pokoknya lurusin aja beda yang sama yang ini alright 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 oke gua buat belajar building ini ya cukup-cukup susah sih buat mahamin konsep building medieval gitu dan ini juga mungkin gua belum sebenarnya punya paham medieval yang kayak gimana sebenarnya konsep medieval tuh tapi ya tetep aja sih gua mau coba konsep medieval yang yang gua pahamin tuh seberapa gua mau ekspresiin ke kalian biar kalian tahu juga ini berapa 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 masih ada space 6 jadi 6 ya 6 tarikannya oke nah kayak gini terus ini mungkin kita bakalan tambahin lagi buat moncongnya moncongnya tambahin lagi sini mah samain ya kan buat moncongnya oke udah ini tinggal ini kita komplitin aja dulu oke ini udah jadi buat atapnya kita tinggal dekor buat di area depannya depan samping belakang gitu pakai spruce leaf ya gua masih taunya kayak gini aja dulu gua masih bingung gitu konsep-konsepnya hias-hias yang menarik gitu gimana dan ya buat episode kali ini episode pertama di BBB ini gua baru building rumah aja dan ini hancurin aja mungkin ya gua baru bisa building rumah mungkin di next episode gua bakalan building yang lain gitu mungkin kayak misalnya oh ini hancurin aja dah bersamaan oke gua di episode selanjutnya gua bakalan build yang lain gitu mungkin kayak tower atau mungkin kayak shop atau mungkin gua bakalan bikin ya building building lain tapi tetep sama aja gua belajar enggak sok pinter gitu enggak gua apa ya oke buat depannya kayak gitu gitu aja deh enggak sok pinter enggak mengajari kalian tapi kita sama-sama belajar tidak mengajar tapi sama-sama belajar oke bareng-bareng lah belajarnya oke dan ya mungkin kayak gini rumah yang gua build gitu buat konsep medieval dan gua juga enggak sepenuhnya tahu konsep medieval tuh sebenarnya kayak gimana tapi ya mungkin ini udah cukup lah buat dikatakan medieval dan itu malah kayak ada tanduknya gitu ini rumah tapi ya mungkin menurut gua ini masih udah cukup keren lah ya walaupun nggak semaksimal kayak building orang lain tapi ini cukup keren lah buat gua menurut gua oke kalau kalian mungkin ini bilangnya ini keren juga kalian bisa ikutin langkah-langkah tadi dan kalau ada kesalahan tadi gua minta maaf kalian tinggal nggak usah ikutin kesalahan gua tadi ikutin aja yang gua lakuin yang sebenarnya gua lakuin yang bener-bener gua lakuin gitu oke buat interior ya kalian sendiri aja dah gue bingung dan ya sekarang kita bakalan ke penutupan aja bro buat building rumah udah selesai interior tinggal kalian yang bikin atau kalian bisa hias lebih lagi daripada buildingan gua nih buat inspirasi aja juga boleh karena kita disini sama-sama belajar dan ya mungkin segini aja video dari gua dan don't forget to like comment share and subscribe see you on the next episode bye bro you you you